Yaudah! Jangan ngajarin bebek berenai! Ya sudah, kalau bukan bebek berenai bapak apa! Ustazera ira lah! Apa jari ira? Kita gewong cerpot! Terima kasih telah menonton! 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 Hukum tolong yang tidak kepentingan Bubar semua Pak Bapak bisa lihat Pak Bondo Ya Saya ini orang tua Di sini Paham Ya Jangan lupa Sekolah Al-Asar ini selama ini Tidak pernah ada permasalahan yang berarti Kalau ada kelemahan Ada suatu saat Para pendiri Ibunya Pak Bekti Meninggal dunia Lalu pengurus yang lain meninggal Memang ada kevakuman Tapi kevakuman itu tidak mengganggu Secara substansial Tapi kemudian tiba-tiba ada Pengawas yang mengajukan penetapan Dengan puasa hukumnya Fukon Kemudian saksi-saksi Erbijal Sama Sahroni dan lain sebagainya Memang penetapan itu ada Tapi kemudian Mereka itu Mengajukan akte notaris Kutusan hari kemis Hari Jumat Dapat akte notaris Pengurus kemunkumham Memang muncul juga Hanya yang kami banyak perhatikan Saksi kok menjadi para pengurus semua Itu yang kita sikapi Memang kendalanya kami adalah Karena beliau Pak Bekti itu Tidak berkenan urusan hukum Jadi kami hanya mendampingi Korban-korban langkah-langkah Represif dari Orang yang mengatasnamakan Pengurus Yayasan Baru Seperti Pak Ahmad Beskolani Yang tiba-tiba berhentikan Guru-guru yang tiba-tiba Di peringatan 1, 2, 3 Kemudian Satpam juga Peringatan 1, 2, 3 Menciptakan pendaftaran guru Merekrut Satpam Akhirnya terjadi benturan Mereka sempat melakukan langkah-langkah Pengurusakan berkas Gedung dan sebagainya Dan hari ini puncaknya Mereka membenturkan wartawan Memasukkan Satpam Dengan mengunci gembok Dikasih peringatan itu Dalam bentuk apa Pak Guru-guru Kemudian Satpam itu Mereka suruh-suruh ke Yayasan Baru Sementara mereka tidak pernah mengenal Siapa pengusaha Yayasan yang baru itu Sementara mereka bekerja di sini Bekerja di sini Digaji di sini Tentunya mereka tidak terima Sudah puluhan tahun Sudah puluhan tahun Kalau mereka harus keluar dari sini Siapa yang bertanggung jawab Yang akan datangnya Apakah orang-orang lama harus Hengkang begitu saja Dengan orang yang membawa Eskamen Kumbham Mereka tanpa modal Dan Pak Hermijal pun mengaku Dia sebagai orang tua murid Mewakili orang tua murid Seluruh orang tua murid Itu kan merupakan kebohongan Publik juga mas Tidak seluruh orang tua murid Menguasakan pada Hermijal Dan Sahroni juga mengaku Sebagai perwakilan ketua Perguruan Islam Itu bukan Tidak ada Yang sekarang jadi Ketua Perguruan Berarti hari ini Ada aksi penggembokan Tagar gitu Pak Aksi penggembokan Yang dilakukan Ini kan Dilakukannya malam hari Mereka mau dialog Kok cari seperti ini Digembok oleh pihak Yayasan yang baru Yang baru Yang mengaku baru Kemudian tadi Pengapa Yang lama akan masuk Kesulitan Kesulitan Pak ini kita mau Oke ini Pak izin Pak Ade Sudah lapor polisi aja Ya memang harusnya begitu Lapor polisi Memang Siap 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 Siapin datanya Pak Sudah komplit Kita masuk kebohongan Ini juga tidak asis Saya jelaskan apa yang Bapak minta Saya yang punya ruangan Di ruangan ini Sudah ya Saya yang punya SK Saya yang punya Saya yang punya Saya yang punya Saya yang punya Cukup ya Saya dengan Pak Bekti Apa yang Pak Bekti Minta penjelasannya Akan kami kasih Ya Buka dulu Oke Buka dulu Gak usah Pak Bapak kalau ini dengan saya Bapak dengan saya Ayo Ayo Bapak dengan saya Ayo silahkan Ayo Bapak dengan saya Buka dulu Bisa Bapak dengan saya Kalau gak begitu Bapak gak punya tegat baik Saya punya Saya punya Saya punya Amat saya sendiri Saya sendiri Pak Ayo berdua Ayo Iya Ayo Tutup Udah ya Diam ya Diam ya Tapi dia bilang Pak Akan kroyokan Katanya saya Berani saya Semoga Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Terima kasih